Karena kadang-kadang orang juga begitu kita ada sukses, enggak percaya juga. Allah paling sopir gitu. Allah paling disuruh nempatin rumah orang kaya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah banyak berkah. Pemirsa soal percaya, ini emang sesuatu yang kadang-kadang membutuhkan waktu. Untuk seseorang bisa percaya sama kita, untuk bisa membuat orang-orang yang awalnya meragukan kita, kemudian jadi, oh iya benar juga ya nih orang gitu. Pokoknya percaya itu kadang-kadang emang tentang perjalanan. Seringkali gitu ya, aku banyak ngomong juga Pak ke orang-orang. Wajar ketika kita bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa, enggak ada juga yang bisa kita buktiin. Lalu orang mempertanyakan kita, emang benar lo bisa? Emang benar kamu bisa? Wajar, kenapa? Karena memang dasarnya gitu ya manusia tetap butuh bukti gitu loh. Tapi tenang aja pemirsa, karena yang sering Papa juga ajarin ke kami gitu ya, ke anak-anaknya, biarin aja orang enggak percaya, asal kita percaya. Biarin aja orang enggak yakin, asal kita yakin. Terutama sama diri sendiri dan juga sama Allah SWT. Papa tambahin Kak, sampai ujung enggak perlu juga ngarep orang percaya. Ngapain juga? Karena kadang-kadang orang juga begitu kita ada sukses, enggak percaya juga. Allah paling sopir gitu. Alah paling disuruh nempatin rumah orang kaya doang. Nah kalau kita mikirin suara orang terus, ya kita akan ada masa don, atau masa marah. Kemarin gue diledekin enggak apa-apa, tapi sekarang gue diledekin enggak benar. Nah kan jadi jatuh, malah jadi sombong kita. Kalau kemarin kita enggak bisa sombong, cuma nangis aja ya enggak. Lemah gitu, ya Allah dikecilin banget. Tapi ketika kita kaya, dikecilin sama orang. Terus kita naik. Dulu lu ngecilin gue boleh. Tapi kalau sekarang lu ngecilin gue, gue udah kaya nih. Ayah, jatuh dia. Makanya konsentrasi kita, ya enggak usah dengerin orang percaya. Mau sampai kapan dia ikut, terserah aja gitu loh. Lu percaya lu ikut gue ke sorga, kira-kira begitu. Kalau kata Nabi Noah kan begitu. Kalau kamu percaya ikut aku ke sorga, kamu enggak percaya itu urusanmu sendiri. Tugasku para Nabi adalah menyampaikan. Nah kita pakai ayat 36 surat Hud, untuk membangun kepercayaan diri. Ayo ikutin, ikutin. Pemirsa ikutin ya. Teman-teman di Zoom ikutin. Kakak, pemirsa juga. Untuk percaya, ayo. Untuk percaya. Untuk yakin. Untuk yakin. Enggak perlu ada hal lain. Enggak perlu ada hal lain. Di luar kita. Di luar kita. Cukup diri kita aja. Cukup diri kita aja. Sama Allah. Sama Allah. Enggak ada urusan kok, emang enggak ada urusan gitu loh. Nah gue sih yakin insya Allah lah. Gue bakal punya rumah. Dari mana jalannya? Enggak pakai jalan, Ji. Gue bikin diri jalannya. Jadi balik lagi ke keyakinan diri juga ya. Nah iya, kita kalau mesti ada dulu kerjaan. Baru kita beli sepatu yakin. Gue yakin gue bisa beli sepatu. Kenapa emang? Karena sekarang gue udah punya kerjaan. Itu mah biasa aja kali. Itu mah biasa aja kali. Tapi kalau anak datang ke kita. Kita yang gak punya kerjaan, Ji. Gak punya dagangan, Ji. Gak punya usaha. Gak punya tabungan. Tiba-tiba anak kita datang. Bapak, iya. Saya diterima di klub bola, Pak. Lihat terus. Ya kudu beli sepatu bola. Yaudah, angkat tangan lu. Bukan, itu menyerah namanya. Lah kata Bapak sudah angkat tangan. Yang angkat tangan begini apa? Doa, doa, doa. Ya, Bapak mah. Kebanyakan nonton Yusuk Mansur rumah Kauirda. Orang mah. Minta dibeli sepatu Mbak-Bapaknya diajak ke pasar. Lalu saya diajak doa. Ya, doa. Allah yang punya lapangan. Allah yang punya klub bola kamu. Allah yang punya kaki kamu. Allah yang punya pikiran kamu, mulut kamu. Allah yang pengen sesuatu yang kalau dia udah bilang kun, faya kun. Bola, semua bola punya dia. Dia angkat tangan, jangan cerewet. Angkat tangan. Ya Allah, ini anak saya ngaduk pada saya. Karena dia gak kenal dirimu, Ya Allah. Aku bawa anakku padamu, Ya Allah. Kami berdua ngaduk padamu, Ya Allah. Ini anak butuh sepatu bola. Saya juga butuh sepatu buat bulu tangkis, Ya Allah. Gitu. Ini anak butuh kaos bola. Saya butuh raket, Ya Allah. Ya Allah kasih anak saya bola, sepatu bola, kaosnya, celah anaknya, sama duit buat bayar klubnya, dan kasih saya juga raketnya, duit buat sewanya, dan kasih nanti anak saya lapangan bolanya, kasih saya nanti lapangan bulu tangkisnya. Wah gitu, keren tuh. Keren tuh. Terus ibunya dengar, lo berdua ngomongnya ketinggian, malam makan kakak nih. Masak apeng, gak ada duit. Tapi disitu dibangun iman itu. Nah di perjalanan inilah, kemudian para nabi membuktikan itu. Lah kalau nabi, para nabi dakwahnya pakai duit, gak bakal ada kita sehari ini. Kalau para nabi, sifatnya kayak sebagian politikus, mau jadi pakai duit, mau diimanin pakai duit, kita yang gak ada hari ini beriman sama Allah. Gue mau sholat, bayarannya mana? Gitu pasti. Betul gak? Tapi karena kita diajarin sama para nabi, dari mulai Adam ala sotosalam, sampai nabi Muhammad, bahwa bukan urusannya duit, ini urusannya keyakinan, maka kita hari ini gak ada juga urusannya sama duit. Berarti kalau kita urusannya sama duit, kita melenceng dari jalur ke nabian. Yuk kita ngaji. Pemirsa silahkan dibuka surat Hud ayat 36. Enam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ayo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila nuhin ila nuhin anna hu anna hu lan yu'mina lan yu'mina min qawmika min qawmika illa man qad amana illa man qad amana fa'ala taw fa'ala taw fa'ala taw fa'ala taw fa'ala taw bimakano 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 yaf'alun 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 wa uhiya ila nuhin anna hu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana Sebenarnya ini lagi happening juga nih Pak soal krisis kepercayaan diri. Karena ini kan lagi dialami juga sama sebagian besar anak-anak muda. Yang sering kita dengar sebagai insecure, lack of confidence, terus sama self doubting. Jadi mungkin teman-teman yang sedang mengalami krisis kepercayaan terutama terhadap diri sendiri pas banget nih buat ditonton. Kita ngaji lagi ya. Surat Hud ayat 36 Allah meminta Nabi Lenuh untuk percaya dan gak usah mikirin dulu yang lain. Tapi gak usah mikirin yang lain itu apakah gak boleh ngajak? Boleh. Apakah gak boleh minta orang juga ikut percaya? Boleh. Sebagai bagian dari ikhtiar kita agar orang ikut kita. Kan kadang-kadang orang bisa juga gak percaya di awal tapi kemudian yakin. Setelah kita menunjukkan. Contoh. Mak saya mau ke Amerika. Maknya bingung. Hah? Kamu mau ke Amerika? Lepas kita orang kampung begini. Kamu dari mana udah gak dengar Amerika? Ya gak tau aja Mak. Pokoknya ngeliat TV kok kayaknya Amerika enak banget. Saya pengen ke Amerika Mak gitu. Ah lo mah ada-ada aja ah gitu kan ya. Kamu mah ada-ada aja udah sekolah udah bagus. Udah gak usah ngomong ketinggian. Awal Mak gak percaya. Bisa jadi dia orang susah. Bisa jadi mereka orang susah. Maaf deh ya. Tukang gado-gado biasa aja. Warung juga orang biasa aja. Yang belanja gak nyampe 300 ribu sehari. Umpama gitu. Tapi si emak lama-lama ngeliat nih. Nih anak kok bahasa Inggrisnya bagus. Ngeliat rapot bahasa Inggrisnya keren. Sepuluh bahasa Inggrisnya coba. Luar biasa. Masalahnya yang lain 100. Diblok dong. Diblok. Dia bahasa Inggrisnya bagus. Terus guru-gurunya padahal bilang. Anak ibu menonjol banget bahasa Inggrisnya. Akhirnya emaknya mulai muncul. Jangan-jangan emang anak saya bisa ke Amerika. Nah gitu loh. Nah berdakwah di urusan. Emang ini urusan dakwah ya. Tapi saya pemisah membawa ini kepada kehidupan yang umum. Artinya yayo. Bu. Kalau kita mau percaya. Jangan nunggu orang lain. Nah ibu. Kita dulu gitu loh. Jadi orang lain mau percaya nggak itu urusan dia. Jangan sampai kita nggak percaya. Nah kalau kita aja udah nggak percaya. Bagaimana juga cerita orang lain. Tapi pesan papa nih. Pesan saya pemisah. Jangan juga nungguin orang juga jadi percaya. Biar aja juga. Karena ya namanya orang kata Allah juga begitu. Kamu nanti berlayar pun tetap nggak percaya orang. Kalau emang dia udah nggak percaya mah. Dan itu terjadi kan. Nanti begitu berlayar perahu Nabi Nuh. Istrinya percaya nggak? Nggak. Nggak. Anaknya percaya nggak? Nggak. Nggak. Ketika Musa berhasil membelah lautan. Ya. Berhasil membelah lautan. Orang yang ikut sama Musa. Percaya nggak? Baik salah Omar. Masa sih? Salah. Mereka mengatakan ini sihir. Ini kemampuan magicnya Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kemudian mendarat. Begitu kemudian ke pantai yang belah sana. Begitu kemudian ke pulau yang belah sana. Begitu kemudian ke daratan yang belah sana. Mereka kembali tidak mengimani Allah. Kenapa? Emang dasarnya begitu. Nah disini nih teman-teman semua para pemirsa. Jangan sampai Allah memberi stempel kepada kita. Orang-orang yang tidak akan percaya selama-lamanya. Jangan sampai tuh. Naudzubillah betul. Betul Naudzubillah. Itu kok udah di stempel repot pak. Kita ngelihat kejadian apa aja nggak jadi percaya sama Allah. Ini kan masalah. Masalah nih. Nanti di ayat-ayat yang lain kita akan terus ngelihat dari surat Hud. Betapa kemudian udah dikasih peringatan kayak apapun. Ternyata buat kita biasa aja. Kayak Covid nih Corona. Menambah kita kepada beriman kepada Allah kan. Kita sibuk nyari obat kan. Bukan sibuk bertobat kan. Betul nggak sih? Betul. Kita jadi takut sama koronanya. Emang betul? Ya harus takut lah. Harus ngeri lah. Sehingga membuat kita hati-hati. Bukannya dibawa orang. Kok ini dia? Orang pada mati. Meninggal. Atau-atu pada meninggal. Kok nggak membawa kita pada sholat tepat waktu. Nggak cukup membuktikan kah? Tidak cukup kah itu untuk membuktikan bahwa setiap orang pasti. Yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Dengan cara apapun. Ya kan? Nah jangan-jangan kita udah setengah di stempel. Fir'aun coba. Kurang apa coba. Ngeliat Nabi Musa bisa ngebelah lautan. Tapi dia tetep nggak percaya. Baru ketika kematian nanti menjelang. Di tengah laut. Baru dia percaya. Kata Allah Pak. Terlambat Un. Panggilannya Un. Fir'aun kan? Terlambat Un gitu kan? Inti terlambat. Aku beriman. Seperti imannya. Musa kepada Tuhan yang Musa imani. Tuhan bilang nggak laku sekarang mah. Udah di tenggorokan Un gitu. Bener. Asik loh. Kalau kita di stempelnya itu. Di stempel beriman. Makanya pagi sore. Kita harus nyetempel diri kita. Bahwa diri kita ini beriman. Dengan jalan apa misalnya? Dengan jalan kita jikir pagi. Jikir sore. Matan Jirn Jiru. Ini dia juga. Ja jika incrementali kita. troopsya hita. Jika diaowe. Pada masih belum disini. Jika menisBLكم sizedih. Dengas